Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya pajar utaka pada kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat mainan dari bahan stick atau susukan sate ini bisa juga kita jadikan usaha teman-teman jadi mainan ini cukup gampang untuk membuatnya dan bisa kita jadikan mainan untuk kita jual disini juga sudah saya siapkan stick balon jadi stick balon ini kita potong bisa menjadi tiga bagian dari satu batang stick tiupan ini kita bisa jadikan tiga harga stick balonnya isi 115-16 ribuan untuk stick balonnya jadi kita bisa bagi tiga setelah stick kita potong menjadi tiga bagian lalu tusuk satenya ini kita masukkan ke dalam stick balon jadi sebelum kita masukkan kita berikan jalan dengan menggunakan solasi agar tusuk satenya ini bisa masuk ke dalam stick balon setelah kita ganjel nanti kita akan beri lem agar lebih kuat jadi kita gunakan lem lalu untuk tusuk satenya bagian yang runcingnya ini kita potong hasilnya seperti ini teman-teman setelah itu bagian tusuk satenya kita belah menjadi dua bagian jadi untuk pegangan kita sudah jadi disini kita gunakan pipa paralon nah ini paralon ukuran 20 yang biasa buat instalasi listrik jadi kita potong kira-kira 2 cm jadi pipa ini kalau kita beli di toko material ini harganya 8-10 ribu untuk panjang 6 meter nah teman-teman bisa bayangkan kalau kita potong seukuran 2 cm ini kita bisa mendapatkan banyak sekali potongan 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 potong setelah itu kita lakukan ke depan hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kawat kita bentuk lalu kita masukkan ke susukan sate yang tadi kita buat kita lingkarkan jadi disini usahakan jangan terlalu kenceng teman-teman jadi agak dikendorin biar bisa kawatnya muter setelah itu bagian ujung kawat kita sekuk lalu lalu bepa paralonnya ini kita beri lem dan kita tempelkan kertas nah disini kita gunakan kertas yang ukurannya lebih tebal seperti kertas duplek lalu pipa kita beri lem dan kita tempelkan setelah itu kita rapikan untuk kertas yang tadi kita tempel agar bisa menyesuaikan dengan pipa paralon setelah itu pipa paralonnya kita berisolasi nah ini untuk hiasan dan juga fungsinya agar kawat waktu kita beri lem ini lebih kuat jadi tidak licin dan kita gunakan seng nah disini saya gunakan seng yang biasa bekas kemasan biskuit kaleng nah jadi kita potong ini untuk alat bunyi mainan otok-otok nah jadi kita buat dua lalu untuk rangka kawatnya kita buat kita tambahkan dari stick balon agar dia lebih kuat untuk menahan waktu kita masukkan karet setelah itu pipa paralon kita masukkan ke kawat yang tadi kita bentuk lalu kita beri lem lalu tusuk satenya kita masukkan ke lingkaran kawat lalu tusuk satenya kita masukkan ke lingkaran kawat dan seng yang kita potong ini kita masukkan di belahan dari tusuk sate selamat menikmati selamat menikmati setelah itu ujung tusuk satenya kita masukkan ke lingkaran kawat yang satunya lagi nah jadi cara pemasangan plat sengnya ini seperti ini teman-teman lalu untuk belahan tusuk sate ini kita berisolasi jadi dengan bermodalkan tusuk sate ini teman-teman sudah bisa membuat pabrik mainan jadi dengan bermodalkan tusuk sate ini teman-teman sudah bisa membuat pabrik mainan kita bisa jadikan usaha nah setelah itu seng yang tadi kita potong ini kita beri lem setelah kita beri lem lalu kita buka nah ini jadi empat bagian jadi berpengaruh untuk suara dengan dua atau empat tekukan seng ini teman-teman setelah itu kita tutup dengan pembatas sekaligus untuk memperkuat belahan dari tusuk sate yang tadi kita berisolasi lalu untuk bagian ujungnya kita potong jadi kalau teman-teman mau berusaha ini bisa dijadikan tambahan untuk mencari uang tambahan bisa kita jual dengan harga 3000 ini sudah cukup laku teman-teman lalu disini untuk pemukulnya kita siapkan tusuk sate dan kita sesuaikan lalu kita potong kita masukkan di sela-sela karet mainan otok-otok putar sudah jadi tinggal kita tes bagaimana suara dari mainan yang kita buat dari tusuk sate dan pipa paralon jadi untuk teman-teman yang mau membuat ini bisa dimodifikasi lagi agar lebih menarik ini kalau kita pasarkan di tempat yang banyak anak-anak kecil ini sudah tentu laku teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat peluang usaha atau membuka lapangan kerja buat diri kita sendiri lebih baik lagi kalau kita bisa membagikan kepada teman-teman untuk bisa membuat usaha baru mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh